kali ini saya akan membuat cara membuat struktur menggunakan MS Word yang pertama kalian ke menu Insert lalu ke shapes lalu kalian pilih mana bentuk yang kalian mau inginkan misalnya saya akan memilih sebuah kotak lalu kalau sudah kalian buat seperti ini lalu kalian juga bisa mengubah warnanya yaitu dengan cara mengklik shape outline seperti ini lalu shape fill untuk mengubah warnanya lalu untuk menulisnya kalian tinggal klik lalu kalian tulis misalnya ini ketua kelas lalu kalau sudah caranya lalu kalian masuk ke insert lagi untuk menambahkan panahnya itu kalian klik saja disini ada tulisan arrow maka yang terjadi seperti ini karena ini kan masih kurang jelas karena masih terlalu tikis caranya kalian klik ini format shape outline lalu kalian pilih white ini terserah most tebal apa misalnya saya akan memilih tiga seperti ini kalian juga dapat mengubah warnanya itu pilih shape outline lalu maka warna pun akan berubah saya ingin memilih warna hijau Hai terus Hai terus bagaimana ini seperti itu saja Hai ini saya akan melanjutkan hal ini seperti ini lalu tebalkan lalu warna boleh misalnya warna ini kalian copy lalu kalian tambahkan lagi shape-nya soalnya mau shape ini ini seperti ini nah kalau sudah insert lagi lalu pilih shape tambahkan arrow-nya ini lalu tebalkan terus disini terus warnanya juga nah dulu saya akan copy paste agar lebih nggak mudah saja seperti ini lalu sesudah itu kalian tinggal tambahkan lagi misalnya ini seperti ini saya akan menambahkan tanahnya yaitu kita sudah tinggal ketik saja seperti seksi keamanan sesi seksi kebersihan maka seksi kerohanian dan seksi keagamaan seperti itu selamat menikmati atau kalau sudah kalian tinggal tambahkan saja namanya misalnya selamat menikmati 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 selamat menikmati